Kompas TV, independen, terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi man tawassala ilaihi bi siddiqi niyatin kafah. Asyadu an la ilaha illallahu ahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiya kal karim. Sayyidina wa maulana muhammadan sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amab'ad. Alhamdulillah senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas ni'mat sehat, ni'mat kesempatan. Sehingga pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk bertadkirah. Terkirah yang kita coba angkat hal-hal yang ringan tapi melingkupi kehidupan sosial kita. harapannya adalah agar kita bisa membawa itu sesuai dengan tuntunan agama kita. InsyaAllah. Amin. Salamat dan salam atas jujur kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pemerintah sekalian Agama itu solehun likulli zamanin wa makanin. Agama akan berfungsi baik kalau dia bisa menuntun umatnya Soalihun likulli zamanin Membawa kemaslahatan pada setiap zaman Wa makanin Dan dimana saja tempat Artinya Agama harus difahami dan dibaca Serta diukur Atau menjadi alat pengukur Bagi setiap perkembangan zaman Nah pagi hari ini kita mengangkat tema yang Sesuatu yang berjalan di lingkungan kita Bahkan boleh jadi kita di dalamnya Tema yang kita angkat adalah Meminta jabatan Dengan Pembelajaran di negeri kita Demokrasi yang memilih Pucuk pimpinan Pasti dia butuh Ahli-ahli Untuk mewujudkan visi dan misi pimpinan yang terpilih itu Level manapun Nah Yang bisa membantu ini Boleh enggak Dalam pandangan agama Boleh enggak seseorang itu meminta jabatan Nah nanti kita lihat Boleh tidaknya kita bawa Ke dalil-dalil agama Untuk kita coba Mengukurnya Pemirsa sekalian yang berbahagia Saya mau Bandingkan dulu Kalau tema kita ini Jabatan Itu dalam bahasa agama Dia bagian Sederhana Saya enggak bilang kecil Karena kalau kecil Apa namanya Meringan-ringankan Tapi bagian dari makna Amanah Ada sedikit perbedaan Antara Diberi amanah Dan diberi jabatan Ada Kalau amanah Ini agak panjang penjelasannya Pemerintah sekalian Karena memang kondisinya seperti itu Kalau amanah Itu adalah Seakar kata dengan Aminaya Manu Jadi orang yang diberi amanah Tanggung jawab Karena dia bisa melaksanakan Punya kemampuan Kompetensi Sehingga dia layak Diberi kepercayaan untuk mengembang itu Itu poinnya dulu Lalu Dalam pandangan Bahasa amanah ini Dia Paralel dengan sikap mental Kata amanah Seakar kata dengan Iman Oh jauh nih pemerintah sekalian Nanti kita lihat Apa Makna bahwa jabatan itu bagian dari amanah Lalu melihatnya seperti apa Izin Kita lanjut setelah Jeda sejenak Saat menangkap Mengumpulkan Dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi Aspirasi Juga inspirasi Yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen Terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan ibadah puasa Selama bulan Ramadan Kita sambut hari yang suci Dengan penuh kebahagiaan Mari rayakan kebersamaan di hati Heratkan silaturah Heratkan silaturami di hari yang fitri Selamat idul fitri 1445 hijriah Minal aizin wa faizin Mohon maaf Nahiran batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi terkini dari segala lini Pan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik Yang paling mengundang atensi Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda Dan jadikan referensi utama untuk Anda Jika Anda tetap bersama kami, terima kasih Sampai jumpa Berita utama Ikuti pada jam-jam berikut Live Di Kompas TV Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi saya berupaya menyingkat ini pemerintah sekalian Kata amanah dalam bahasa Arab itu Dia mendapat kepercayaan untuk mengembang Atau menyelesaikan sebuah tugas urusan Karena dia punya kemampuan Dan memang Kalau amanah yang dipakai Ada keimanan di situ Bahkan dia diberi amanah oleh Allah Dan oleh sesama manusia Kalau kita sekarang oleh pejabat Dan doa dari rakyat Karena memang ditahu dia punya kemampuan Sekaligus moral yang baik Itu amanah Kita persempit dengan jabatan Boleh tidak meminta amanah Atau boleh tidak meminta jabatan Saya mau kasih ilustrasi sedikit Yang berkaitan dengan Mengembang tugas ini Ada satu surah dalam Al-Quran Kita lihat dari situ dulu Sebelum memfinalkan Boleh atau tidak bolehnya Dalam surah Yusuf begini Nabi Yusuf berkata kepada Al-Malik Atau Raja Mesir Bahwa Berikan saya Ala khazainil ardi Untuk mengelola Kalau sekarang itu pertanian Jadi Kalajalni ala khazainil ardi Jadikan saya Itu kan Siak-akan meminta itu Ala khazainil ardi Untuk mengelola Karena inni hafizun Alim Karena saya maha mampu Memelihara Dan terpercaya Kalau bahasa kita hari ini Ini kan kelaim Nabi Yusuf ini Tapi Jangan lupa ini Ayat 55 Ada ayat 54 Di depannya Apa di depannya Pemerintah sekalian Jadikan kalau ayat 55 Itulah sebabnya Membaca Al-Quran Ambil munasabahnya Sambungannya Jangan terlalu sering Memotong dan memfinalkan Faham di situ Karena kalau ayat ini Yang kita baca Hanya ayat 55 Maka itu artinya Jadikan saya Menjadi menteri pertanian Kira-kira lah Kalau hari ini Karena saya Hafizun Maha mampu Memelihara Alim Dan saya punya ilmu Tentang itu Dia menawarkan dirinya Tapi kenapa Dia Meminta seperti itu Kepada Al-Malik Karena Seperti yang kita Tahu dalam sejarah Setelah Raja Tahu kemampuan Nabi Yusuf Yang sempat dipenjara Ini saya baca dulu Ini Riwayatnya ini Atau ayatnya ini Maka Al-Malik berkata Sesungguhnya Kamu hari ini Ladainah Di sisi kami Dalam pandangan kami Bahwa kami Pernah Dan pernah Menteri saya Menteri kehakiman saya Memenjarakan Anda Kira-kira begitu Kita terjemahkan Bebas ini ayatnya Ladainah Makinun Amin Hari ini Saya sangat Percaya kepada Anda Wahai Yusuf Karena ternyata Kau punya hebat Kamu tahu Bahwa Yang akan dihadapi Mesir ke depan Akan paceklik Dan kamu Punya Pengetahuan Tentang itu Ada Tidak solusinya Disitulah Nabi Yusuf Berkata Saya bisa Memelihara Dan solusi Dari yang dihadapi Oloh negeri kita Ini adalah Dalam hal ini Paceklik Cara tanam Sekian tahun Kumpul Sekian banyak Dibulog Lalu Jangan Hambur-hamburkan Jadi pemerintah Sekalian Saya mau singkat Ayat ini Bahwa Adanya Kalimat Dari Nabi Yusuf Yang dilanggengkan Oleh Al-Quran Kepada kita Itu Karena memang Sudah ada Tawaran Dia tidak Mau Kalau bukan Jadi Nabi Yusuf Tidak Asal minta Jabatan Tidak Jadi saya akan Begini Kemampuan saya Atau saya Sarjana ini Kira-kira Kalau kita Maka Kalau Al-Malik Atau Raja Mau memberikan Amanah Saya cocoknya Di sini Apa artinya Pemerintah Sekalian Bahwa Kalau kita Mengangkat Tema larangan Meminta Jabatan Itu memang Benar Jangan Meminta Jabatan Secara Apa namanya Terlalu Terbuka Bekerjalah Bekerjalah Perlihatkan Kemampuan Nanti Kalau ada Isyarat Maka Boleh Kami Kemampuannya Di sini Jangan Asal Menjabat Nah Pemerintah Sekalian Kau muslim Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mencoba Mengangkat Tema Seperti ini Karena Kita Dalam Alam Demokrasi Ini Jabatan Itu Sangat Penting Akan Sangat Tergantung Dari Yang berhak Al-Muluk Raja Kalau di Mesir Riwat Yusuf Kalau kita Di negeri yang Republik Ya presiden Maka caranya Cari orang Cari sarjana Cari ahli-ahli Yang sesuai dengan bidangnya Tawarkan itu Kalau dalam Pandangan Agama Dilarang Meminta Jabatan Itu Karena Melambangkan Terlalu Ingin Apa Namanya Terlalu Pulgar Ini kita Bawa ke Agama Ini ya Agama Menganggap Itu Kurang Etik Karena Biarkanlah Yang Mau Memberikan Amanah Itu Yang Mau Memberikan Jabatan Itu Menyeleksi Bahwa Jejak Rekam Si A Si B Si C Memang Cocok Di bidang Ini Berdasarkan Jejak Rekam Itu Atau Rekam Jejak Itu Kita Bisa Dinilai Bisa Dinominasikan Dan Bisa Dipromosikan Pemirsa Sekalian Kemusuliman Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Hadis Nabi Begini Dari Abdurrahman Bin Samura Nabi Sallallahu Assalam Tegaskan Bahwa Wahai Abdurrahman Jangan Meminta Jabatan Karena Kalau Kamu Meminta Jabatan Dan Diberi Maka Kamu Akan Menjadi Sangat Penentu Artinya Tidak Boleh Main-main Wukilta Anda Menjadi Full Di Situ Kalau Kamu Yang Minta Boleh Jadi Karena Napsumu Bukan Karena Kemampuan Semata Nah Kalau Karena Napsu Bukan Karena Penilaian Yang Mau Menggunakan Itu Taruhlah Misalnya Al-Muluk Tadi Maka Boleh Jadi Keinginan Itu Lebih Besar Daripada Kemampuan Di Akhir Hadis Itu Nabi Sallallahu Tegaskan Bahwa Kalau Kamu Melaksanakan Amanah Atau Memegang Sebuah Jabatan Dan Kamu Tidak Mampu Maka Akhirnya Adalah An-Naw Balasannya Neraka Karena Mengimbang Amanah Tidak Sesuai Kemampuannya Rakyat Nasibnya Ada Disitu Baik Pemirsa Sekalian Kita Lanjut Setelah Jadah Sejenak Sejarah Mencatat Bangsa Ini Berdiri Di Atas Persatuan Maka Kita Pun Paham Perbedaan Takkan Mampu Membuat Bangsa Ini Tercerai Berai 13 Tahun Kami Semakin Yakin Dengan Independensi Kami Akan Terus Dipercaya Sebagai Referensi Yang Mampu Melintasi Keragaman Mempererat Kebersamaan Menjaga Indonesia Bersatu Peristiwa Demi Peristiwa Selalu Terjadi Dan Terus Berkembang Sepanjang Hari Saat Anda Membutuhkan Informasi Dengan Perkembangan Berita Mutahir Jadikan Kami Mata Dan Telinga Anda Untuk Berbagai Aktualitas Terkini Sambut Kami Sebagai Referensi Ikuti Semuanya Di Kompas TV Independen Terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Menjalankan Ibadah Puasa Selama Bulan Ramadhan Kita Sambut Hari Yang Suci Dengan Penuh Kebahagiaan Mari Rayakan Kebersamaan Di hati Heratkan Silatur Rami Di Hari Yang Fitri Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah Binal Aizin Wafa Aizin Mohon Maaf Lahiran Batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Agama tentu saja selalu hadir Untuk mengawal norma Mengawal nilai Mengedepankan Nurani Jadi memang agama itu Menyejukkan Mudah-mudahan tidak mengalahkan Apa namanya Fragmatisme Kalau kita tidak meminta Kalau kita tidak biayai Kalau kita tidak modali Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak apa-apa Sekali lagi Kita jadikan Tadkirah ini Agar Ada Penyeimbang Ada Komparasi Di tengah Keinginan Kita harus Bertanya dulu Apa Kemampuan kita Yang bisa Ditawarkan Lalu Cara Mendapatkannya Jangan Menghalalkan Segala Cara Saya Saya membacakan Satu hadis Begini Direwayatkan oleh Abu Dawud Dari Abu Hurayarah Nabi Sallallahu Bersabda Mantolaba Qudat Al-Muslimi Hamiina Hatta Yanaluhu Barang Siapa Yang meminta Qudat Kalau Qudat itu Penentuh Hukum Atau Menjadi Hakim lah Qaudi Kalau bahasa Agamanya Qaudi Karena Dia meminta Sampai Ia dapat Ini kita Coba Cermati Summa Qalaba Aduluhu Auratuhu Kalau Karena Dia meminta Melihat Penegakan Hukum Kurang Tegas Misalnya Dia Meminta Itu Tapi Atas Sebuah Keyakinan Bahwa Wah Saya Harus Hadir Ini Hukum Tidak Berjalan Sesuai Norma Hukum Itu Sendiri Kenapa Karena Sumber Dayanya Tidak Ada Yang Punya Integritas Yang Kuat Kalau Momen Seperti Ini Hatta Yanaluhu Dia Karena Punya Waduh Para Ini Kehidupan Ini Kalau Kita Tidak Tidak Keluar Kita Tidak Menawarkan Diri Dia Berupaya Sehingga Diberikan Amanah Hatta Yanaluhu Dengan Keyakinan Keadilannya Mengalahkan Napsunya Mengalahkan Kecurangan Dia Yakinkan Sekali Itu Mudah-mudahan Dibimbing oleh Allah Maka Falahul Jannah Ayo Kita Meminta Menjadi Penegak Hukum Karena Melihat Suasana Tidak Tegak Hukum Tidak Berdasarkan Prinsip-prinsip Hukum Yang Terasa Bagi Penegak Hukum Dan Rakyat Kami Tidak Kami Utukan Untuk Rakyat Bukan Menghukum Rakyat Kira-kira Gitu Maka Kalau Ini Situasinya Dilihat Hadis Ini Membolehkan Menawarkan Diri Ingat Dengan Keyakinan Bahwa Aduluhu Keadilannya Mengalahkan Kecurangannya Kan Dalam diri Manusia Ada Hakim Itu Menentukan Benar Salah Dihukum Atau Lepas Dari Hukum Maka Dia Akan Diberikan Atau Dikasih Balasan Oleh Allah Kalau Begitu Boleh Menawarkan Diri Dalam Posisi Sebaliknya Barang Siapa Yang Tidak Mampu Tadi Niatnya Visinya Rencananya Niatnya Untuk Mampu Menegakkan Keadilan Ternyata Setelah Dia Di Dalam Lemah Menjadi Tidak Mampu Menjadi Ikut Larut Dalam Godaan Dunia Maka Falahun Nal Maka Baginya Neraka Sebagai Kesimpulan Pemerintah Sekalian Fenomena Memberikan Jabatan Dan Meminta Jabatan Itu Menjadi Tantangan Kita Dewasa Ini Cobaan Bagi Kita Semua Siklus Kepemimpinan Di Kita Itu Lembaga Manapun Ada Pemimpin Tapi Agama Menegaskan Berdasarkan Surah Yusuf Tadi Dan Hadith Nabi Sallallahu Sallam Kurang Etik Meminta Jabatan Bahkan Bagi Para Almuluk Pemberi Jabatan Hindari Dua Orang Yang Meminta Jabatan Yang Kedua Sangat Hirsun Sangat Loba Kalau Kita Terbuka Ada Yang Kita Kurang Bisa Buktikan Menyogok Kalau Ada Orang Terlalu Mau Meminta Termasuk Ya Ini Sekali Lagi Sulit Terbukti Tapi Sering Didengar Ini Juga Lucu Ini Didengar Sulit Dibuktikan Ada Apa Ini Nah Pemberi Sekalian Para Pemimpin Jangan Memilih Orang Yang Terlalu Minta Jabatan Apalagi Kalau Dia Hirsun Sangat Mau Yang Berikutnya Bagi Orang Yang Punya Kemampuan Yakin Sangat Bisa Memperbaiki Jangan Berdiam Diri Tawarkan Tapi Tetap Tidak Meminta Jabatan Itu Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Wanti Wanti Kepada Orang Orang Yang Memiliki Bahkan Sangat Terbuka Nabi Menyampaikan Kamu Tidak Cocok Menjabat Ini Meminta Jabatan Ini Karena Anda Lemah Pemimpin Pemimpin Jangan Menguatkan Orang Yang Lemah Komitmen Sebab Sesungguhnya Orang-orang Yang Bisa Dikasih Aman Atau Diberikan Jabatan Al Kawiyu Punya Integritas Kuat Al Amin Dan Dapat Dipercaya Semoga Insyaallah Pemerintah Sekalian Kita Membincang Hal Yang Sedikit Ideal Tapi Mudah-mudahan Kita Dibimbin Dan Kehidupan Berbangsa Kita Mengikuti Syariat Agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biar etika Dalam Menjalankan Amanah Dalam Kehidupan Bersama Kita Terbatas Bersama Sekalian Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Leve Tidak Sejaito Sari Sejaito Fed Perm Twitter Sejaito Bar